Nah, setelah panjang host audionya sama dengan logo, baru kita bisa melakukan proses pengisipan dengan LSB. Nah, host audio S-nya, ini berarti kita kurangi dengan mode host audio S-nya lagi, koma dua, baru ditambah dengan watermark atau logo 1D. Nah, jadi ini rumusnya, jadi cukup kita menggunakan rumus ini, tidak menggunakan looping. Ya, rumus cepatnya ini, yang looping bentar nanti ya. Nah, sekarang kita coba ekstraksi. Nah, kita coba ekstraksi. Nah, untuk melakukan ekstraksi, coba kita lihat lagi ke sini. Kalau saya punya angka 3232, kemudian saya ingin mengambil bit terakhirnya, itu bagaimana caranya? Saya ingin mengambil bit ini 1010 dari 3232 berakhir, berarti rumusnya apa? Ini yang mau kita ambil, yang mau kita ambil 1010 dari 3232. Nah, berarti rumusnya apa? Kalau ganjil, dia mengambil 1, kalau genap 0. Nah, langsung aja kan, mode 3,2 kan ya? Nah, langsung mode WAudio, 2. Sudah, ekstraksinya itu, rumusnya. Nah, jadi ekstraksinya langsung... Bit atau logo ekstraksi, logo underscore E, sama dengan mode dari WAudio, 2. Nah, sudah selesai. Inilah ekstraksi dengan LSB. Penyisipannya di atas cuma 1 baris, ekstraksinya di bawah cuma 1 baris. Baru kita bisa menghitung bit error rate. Nah, menghitung bear, itu rumusnya adalah... Rumusnya ini. Nah, kita bandingkan apa? Menghitung bear ini berarti yang kita bandingkan apa? Yang kita bandingkan kan watermark, bit watermark asli dengan bit watermark setelah diekstraksi. Nah, berarti variablenya yang mana di sini? Variablenya yang mana? Yang dibandingkan? Untuk menghitung bear? Sesuai dengan Excel ini ya. Ini kan Excel ini, menghitung bear itu adalah menghitung bit watermark asli ekstraksi. Dan dibandingkan dengan bit watermark asli. Nah, berarti di sini yang mana variablenya? Logo underscore E dengan apa? Yang sama ukurannya? Yang asli? Dan ukurannya sama? Logo 1D. Oke, nah, jadi logo 1D. Karena ukurannya sama. Logo E dan logo 1D ini sama. Harus sama ukurannya supaya bisa menghitung bear. Harus sama ukurannya. Oh, yang satu dimensi. Satu dimensi. Ya? Itu J error ya? Iya, J error. Nggak kepakai ya. Ini cuma jumlah bit yang error. Dan tadi kan kita juga perlu menghitung SNR dan ODG ya. Nah, kita juga perlu menghitung kualitas audionya yang sudah terwatermark. Di daerah sini, di sini ya. Kita menghitung ODG dan SNR. Di sini. Nah, jadi menghitung ODG dan SNR-nya itu di sebelah sini. Ini ada SN, ada S topi N. Nah, berarti. Kenapa? Logo E. Logo E itu ini. Hasil ekstraksi. Hasil ekstraksinya. Ini kan hasil ekstraksi nih. Di sini. Nah, logo E. Bear-nya kalau dia sama, berarti 0 atau 1? Bit error rate. Kalau error, kalau signalnya sama, nggak ada error. Error-nya berapa? 0. Jadi kalau sama, dia pasti. Kalau akurasi baru 100%. Harus sama. Kalau akurasi, dia kalau sama berarti 100%. Tapi kalau ber, kalau sama, 0. Akurasi itu kan sama dengan 1 dikurangi ber. Ya, eh, ya. 1 kurangi ber, akurasi itu. Akurasi yang terbaik 100%. Ber yang terbaik, 0. Itu. Terus apa lagi ya? SNR yang terbaik, tak hingga. PSNR yang terbaik, tak hingga. Odg yang terbaik, 0. Odg yang terbaik itu idealnya 0. Kalau Odg. PSNR, tak hingga yang terbaik. PSNR, SNR, terbaiknya itu di tak hingga. Kalau Odg, 0. Kalau Bear, 0. Akurasi 1 atau 100%. Kalau ini, kalau di jaringan kan ada routing kan? Yang terbaik apa? Waktu transmisi suatu data bergerak dari satu node ke node yang ujung, tujuan. Waktu terbaik itu apa? Waktu tercepat. Nah, itu. Waktu tercepat. Pasti bingungan. Apa gitu? 0 atau 1. Tercepat. Kan gak bisa di ini. Gak bisa dibuat dalam bentuk angka. Kalau. Jadi kita coba lihat parameter-parameter lainnya. Apalagi ya parameternya? Itu sudah. Delay. Delay terbaik itu berapa? 0. Delay terbaik itu gak ada delay. Gak ada delay. 0. Terus, apa lagi ya? Di jaringan itu apa lagi parameternya sih? Waktu transmisi ada delay. Jeter. Jeter apa? Jeter yang 0. Terbaik berapa? Ya 0 juga. Teruput. Nah, teruput. Oke, teruput terbaik. Berapa? Teruput terbaik. Ayo. Teruput itu rumusnya apa? Rumusnya. Rumusnya. Hal yang terkirim. Hal yang terkirim oleh file yang mau dikirim. Apa, apa? Kereng yang sudah diterima file yang diterima dibagi kan yang dikirim. All. File yang diterima dibagi file yang dikirim. Berarti paling bagus berapa? 1. jadi throughput itu hampir sama dengan akurasi tapi biasanya throughput itu dikalikan dengan kecepatan rate data biasanya, ada faktor pengali rate data, jadi terbaiknya throughput itu di 100% dikalikan kecepatan data jadi saya punya HSDPA ini misalnya maksimal throughputnya di 12 Mbps 12 Mbps maksimal, ya itu berarti yang terbaiknya 12 Mbps, padahal kan yang saya biasanya rata-rata pakai gak segitu paling cuma 3, karena pakai sama yang lain yang lain kan mungkin ada yang koneksi internet juga dia pakai BTS yang sama channel yang sama, terbagi jadi saya paling cuma dapat 3 kecuali kalau malam hari banyak orang lagi tidur cuma saya sendirian, baru bisa maksimal oke, nah sekarang kita lanjutkan nah sekarang saya coba mau menghitung SNR menghitung SNR itu posisinya berarti di sebelum ekstraksi di sini di sini atau di sebelum ekstraksi kita sudah bisa menghitung SNR dan ODG nah menghitung SNR dan ODG kita hitung SNR dulu yang paling mudah karena sudah ada skripnya skripnya itu hitung SNR kok gak ada ya oh itu ada ya hitung SNR nah jadi SNR sama dengan hitung SNR kemudian variablenya kita masukkan nah menghitung SNR berarti variable apa di sini yang kita pakai SNR itu kan kita membandingkan antara audio yang sudah di watermark dan audio asli jadi kita menghitung SNR itu berarti kita membandingkan antara audio yang terwatermark dan audio asli berarti di sini ini variablenya yang mana audio audio yang dibandingkan audio bukan logo host audio sama audio yang sudah terwatermark host audionya mana host audionya mana yang sudah sama ukurannya nah yang ini kan ya nah ini host audio as ini adalah host audio asli dibandingkan dengan apa dengan host audio yang sudah terwatermark apa itu WAudio ya nah sudah ini nah sudah kita dapat SNR nya nah kemudian untuk menghitung ODG maka kita harus menyimpan menyimpan watermark audio ke dalam bentuk WAV menyimpan audio ke file WAV nah jadi kita tulis ke WAV dengan perintah write eh WAV write salah ya WAV WAV write kalau yang MATLAB yang baru itu audio write ya tapi kalau MATLAB yang lama itu WAV write perintah WAV write itu adalah seperti ini nah ini ya Y,FS Y nya itu adalah variabelnya variabelnya WAudio kemudian FS FS nya tadi sudah ada di atas ya 44.100 ini ya kemudian NBits nya juga disamakan dengan yang di atas nama filenya nah nama filenya berarti kita pakai dengan nama file yang di atas yaitu di WAudio ini yang di atas nah masukkan sini ini demikian juga kita simpan host audio asli yang sudah terpotong ke file WAV perintahnya sama WAV write juga begitu ya nah ininya adalah apa host audio asli itu tadi apa variabelnya host audio asli yang sudah terpotong dan sama ukurannya dengan logo host audio underscore S ya host audio S host audio underscore S kemudian FS and Bits nya sama nah kemudian ini disini saya tambah saya masukin manual aja disini host host terpotong aja ya atau bahasa inggris ya cut host aja ya cut host.WAV nah menghitung ODG itu dia membandingkan file dan file jadi file cut host.WAV itu dibandingkan dengan file host watermark yaitu WAudio nah jadi ODG sama dengan PIEQ jadi perintahnya itu ada di directory disini ya perintahnya itu disini kita gunakan mana ya kok gak ada help ini PQ Eval Audio bukan PIEQ PQ PQ Eval Audio nah PQ Eval Audio kemudian yang dibandingkan itu adalah host audio asli cut host .WAV seperti ini dan dengan WAudio nah udah kita dapatkan SNR dan ODG dan juga BER nah sehingga kita bisa melihat hasilnya langsung aja disini SNR ODG BER kenapa ODG membandingkan file host audio asli dan file audio yang sudah terwatermark iya kan SNR sama ODG kan sama dia membandingkan auditor watermark dengan host audio asli SNR sama ODG hanya SNR itu dia paling bagus tahhingga kalau ODG paling bagus 0 bedanya disitu nah ini ada yang error oh yang ekstraksi dengan LSB ini oh iya ini salah sebentar ini arusnya W W audio nah ini kenapa error karena coba perhatikan logo 1D E nya betul 40.000 tapi logo E nya 108 1x 108 nah ini yang salah ini W audio tidak pakai underscore karena kalau pakai underscore itu file kalau pakai underscore itu file kalau yang tidak pakai underscore itu adalah watermark audionya sinyal masih salah masih salah 40.000 40.000 nah sekarang 40.000 nya yang satu double yang satu logical nah ini juga bikin error dia tidak mau kalau beda tipe bilangannya kita samakan kita konversi aja yang logical nya ke double nah jadi seperti ini nah jadi kita buat double untuk logo 1D ini kita coba running ulang nah ini hasilnya jadi setelah di setelah dihitung maka SNR nya ini kecil sekali ya SNR nya 0,28 ODG nya segini bear nya 0 nah SNR nya jelek ya SNR nya jelek ODG nya juga sama jelek ya ODG yang bagus itu di atas min 1 sampai 0 min 1 sampai 0 ODG yang bagus itu tapi paling bagus 0 kalau SNR yang paling bagus itu tapi minimal SNR itu di min 20 DB eh 20 DB plus 20 DB SNR itu minimal paling bagus eh minimal yang paling jelek SNR itu di kok paling jelek sih SNR yang paling bagus kan tahi enggak tapi SNR yang minimal yang agar tidak terdengar si watermark nya itu 20 DB plus 20 DB jadi plus 20 DB sampai tahi enggak kalau ODG min 1 sampai 0 kenapa sudah dalam bentuk DB coba aja dibuka hitung ini hitung SNR disini ada script nya DB ya 10 log 10 sudah dalam DB jadi error nya apa ininya audio 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 yang awal-awal tadi audio read nya berarti audio read nya audio read nya pakai MATLAB pakai MATLAB ini apa namanya pakai audio read mungkin perintahnya tidak begitu ya sebentar saya coba pakai yang audio read belakangan ya ini soalnya MATLAB nya beda nanti ini saya juga lagi buka MATLAB 2014 tapi lemot ya karena lagi merekam nah jadi saya pikir ini sudah prosesnya ya semua parameter sudah kita dapatkan yang belum paling mouse jadi kalau mouse itu dia membandingkan antara file audio asli dan audio watermark tapi dengan suara dengan telinga manusia gitu subjektif subjektif nah kalau audio read itu perintahnya perintahnya cuma gini aja perintahnya saya tulis disini gak usah pakai ini nah ini perintahnya kalau yang audio read itu ini perintahnya yang saya kasih hijau ini jadi gak usah pakai endbeat gak usah pakai endbeat karena disini saya lihat tidak ada endbeat yfs aja yfs aja gak ada endbeat nya yang waf write nya juga sama jadi audio write ya kalau audio write itu perintahnya 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 file name yf sama endbeat nya gak ada jadi audio write file name dibalik berarti ya kalau yang waf write kan file name nya di akhir ini file nya di depan yf jadi yang ini berarti nah ini kan ya audio write nah ini berarti dibalik ininya yang di depan nama filenya di depan kemudian host audio koma e underscore s kemudian koma fs nah udah ini aja segini kalau audio write yang ini juga sama ya ini berarti w underscore audio kemudian ini w audio sama fs nah udah gitu kalau audio write ya ya ini snr sama odg nya jelek tapi sudah tercapai bear nya 0 iya jadi gak apa-apa kenapa snr itu kan dia membandingkan host audio asli dengan audio yang terwater mark sama sama kalau dibalikkan sama coba aja dibalik hasilnya sama ya pokoknya untuk mengecek apakah program sudah berhasil atau tidak cek bear nya kalau bear nya 0 udah berhasil itu jangan lihat snr sama odg ya parameter pertama itu adalah bear nya bear nya 0 tapi sebenarnya kan yang kita hitung lebih dulu itu kan snr dan odg sebenarnya nah makanya terus bagaimana caranya pak ini apa kalau misalnya snr nya jelek dengerin berarti nah dengerin lagunya ada kedengaran gak watermark nya kalau gak kedengaran ini berarti snr nya gak apa-apa segini pun begitu nah coba kita dengerin ya kita coba dengarkan error sebentar ya coba kita dengarkan disini ya salah host audio underscore s ya selamat menikmati nah rusak berarti memang rusak apa namanya audionya rusak begitu jadi snr nya sudah betul snr nya jelek karena audionya sudah kita rasakan sendiri dengan telinga rusak ya nah sekarang bagaimana kalau rusak kayak gini berhasil gak gak berhasil berarti bear nya bener 0 tapi kalau audionya masih rusak masih belum mungkin dari sisi codingannya sudah bener tapi kita coba set parameternya apa yang salah disini nah sekarang coba kita cek ya kita cek dari host audio s host audio s saya cek 10 10 sample pertama 0 ya 10 sample pertama itu host audionya nilainya 0 gak ada suara silence jadi kalau 0 itu berarti silence tidak ada suara ya jadi kalau sinyal audio nilainya 0 itu berarti dia silence tidak ada suara kalau sinyal citra nilainya 0 itu berarti warna apa kalau 0 kalau 0 itu berarti tidak ada cahaya berarti warna apa tidak ada cahaya berarti apa hitam kan kalau kita gelap itu hitam kan ya misalnya kalau gelap putih ya nah jadi tidak ada cahaya itu berarti nilai pikselnya paling kecil atau 0 kalau dalam sinyal suara 0 berarti silence tidak ada suara nah sekarang setelah disisipkan apa yang terjadi w audio saya ambil cuma 10 sample saja nilainya 1 dari 0 jadi 1 nah kita plot ya angkanya jauh beda ya 0 1 harusnya harusnya berapa harusnya berapa setelah disisipkan harusnya berapa betul gak ini host aslinya 0 setelah disisipkan bit 1 misalnya bit yang disisipkan bit 1 itu dia jadi 1 betul gak itu saya coba di excel ya yang mungkin akan lebih akan lebih enak disini hostnya ini kan ada 8 bit ya yang disisipkan kan cuma yang disininya aja nah tadi kan nilai audionya itu saya copy ini disini nilai audionya kan 0 0 tadi ya semuanya 0 semua tuh 0 0 0 gitu ya setelah disisipkan bit 1 kan berarti disini ya berarti ini jadi berapa ini ini kan nilainya 0 ya kalau ini nilainya berapa 1 ya 1 kalau audio sendiri dia nilai minimal maksimalnya berapa saya udah jelasin minggu kemarin audio nilai minimal maksimalnya berapa itu sama dengan yang waktu sidang itu nilai maksimal audio berapa 44.100 yauduh ini ya nilai maksimalnya 1 nilai minimalnya berapa min 1 minggu kemarin saya jelasin nanti diulangin di sidang lagi loh itu jadi rentang nilai audio itu min 1 sampai 1 min 1 sampai 1 ya kalau nilainya 1 nilainya 1 nilainya maksimal padahal kan nilainya 0 kan 0 cuma nambah bit 1 masa kok tiba-tiba jadi 1 jauh banget kan nah terus gimana nih apa yang harus dilakukan nah ini ini yang namanya engineering tuh disini engineering tuh disini audionya 8 bit kalau 8 bit itu berarti dari 0 sampai berapa 0 sampai 255 berarti kalau bitnya cuma nambah 1 sebenarnya amplitudanya itu berarti berapa saya punya audio nilainya 0 sampai 255 kemudian 0 ini saya sisipkan 1 jadi berapa 0 nya jadi berapa ini kan 0 nya jadi berapa ini jadi 1 kan ya 1 dari 25 5 1 per 255 berarti kan ya nah itu nilainya 1 per 255 nah berarti yang angka yang ada disini tadi yang angka 1 ini itu belum dibagi dengan nbit dengan 255 dengan nbit dengan 2 pangkat nbit disini kan nbitnya 16 2 pangkat 16 nah jadi belum dibagi dengan 2 pangkat 16 nah berarti ada yang kurang disini di programnya apa yang kurang yang kurang adalah host audio ini coba kita lihat host audio ya saya coba plot ya ini juga penting nanti pada saat ada error kayak gini itu lebih sulit karena tidak ada error matlab nya gak ada yang merah gak ada yang error program berjalan seperti biasa dapat hasilnya tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan nah itu lebih sulit memperbaikinya dibanding kalau programnya error kalau programnya error masih bisa lah kelihatan errornya apa diperbaiki tapi kalau programnya memberikan hasil yang tidak sesuai harapan tapi dia tidak error itu lebih bikin stress bisa berbulan-bulan stressnya itu bisa berbulan-bulan dan mungkin dia bisa berubah orientasi berubah orientasi yang tadinya semangat bikin TA tiba-tiba hasilnya kayak gini udah gak semangat jadi minggu setiap minggu ya paling pengennya jalan-jalan hari-hari biasanya Senin sampai Jumatnya ya paling bisnis itu kan ada yang mungkin dia senangnya bisnis bisnis bikin warung habis disitu waktunya sehingga akhirnya dua tahun bikin warung berhasil memang sukses warungnya tapi TA nya gak berhasil-berhasil baru dia baru sadar setelah orang tuanya mengingatkan kamu kok belum lulus yang lain udah pada udah oh iya bu saya lupa bu lupa dua tahun lupa dua tahun lupa akhirkan mengerjain bisnis gitu ya nah padahal TA kan tinggal sebentar lagi tinggal mungkin DO kalau tidak dia kerjakan gitu fokus aja hanya berapa bulan selesai gitu nah disini ini masalah yang yang biasanya agak berat dan butuh engineering butuh butuh wawasan disini nah terus bagaimana caranya nah caranya kita lihat disini kalau kita plot kalau kita plot yang host audio ini ya saya plot host audio nah ini nah ini kita bisa lihat rentang audio itu kan berarti min 1 sampai 1 ini kan negatif sampai positif hanya dia tidak sampai 1 minimal juga tidak min 1 jadi dia masih belum maksimal ya audionya dalam rentang berapa sampel ini 40.000 sampel ya 40.000 sampel nilainya min 1 sampai 1 nah maka yang harus kita lakukan adalah kita ubah audio ini agar rentang nilainya jangan dari min 1 sampai 1 tapi kita ubah dari 0 sampai 255 nah jadi kita ubah dulu kita konversi host audionya agar rentang nilainya itu dari 0 sampai 2 pangkat n min 1 nah jadi disini saya tambahkan script konversi konversi tipe bilangan host ke 0 sampai 2 pangkat n bit min 1 nah sehingga kalau misalnya saya punya sinyal audionya 0 eh maaf min 1 kemudian saya punya sinyal audionya 1 maka setelah diubah ke dalam bentuk bilangan unsigned integer ini kan bentuk bilangannya double ini bentuk bilangannya double yang ini minimal ya ini maksimal maka setelah diubah ke dalam unsigned integer karena dia 16 bit tadi 16 bit jangan 16 bit ya coba 8 bit dulu deh supaya mungkin bisa paham semua maka dia nilai minimalnya harus 0 dan maksimalnya harus 255 kalau mau diubah ke dalam unsigned integer 16 bit berarti nilai minimalnya 0 nilai maksimalnya adalah berapa 2 pangkat 15 ya nah 2 pangkat 15 itu eh salah 2 pangkat 16 min 1 16 min 1 nah 655 35 nah 2 pangkat 16 min 1 kalau ini 2 pangkat 8 min 1 ini 2 pangkat 16 min 1 nah berarti nilai ini harus kita konversi menjadi ini 0 sampai 655 35 nah gimana caranya nah caranya min 1 sampai 1 ini kita tambahkan aja dengan 1 sehingga nilai awalnya jadi 0 ya kan kalau ini sinyal yang memiliki rentang min 1 sampai 1 ditambah 1 apa yang terjadi ini saya tambah 1 0 kan ya saya copy paste yang ini sini rumusnya jadi 2 ya nah sehingga sinyalnya jadi bermula dari 0 berakhir di 2 kalau ditambah 1 gitu ya nah sekarang baru yang ini kita normalisasikan agar dia dari 0 sampai 1 berarti supaya jadi 1 dibagi berapa ini nah berarti yang ini dibagi 2 ini copy paste ke atas 0 nah setelah itu baru kita kalikan dengan ini nah kalikan dengan ini berarti sama dengan ini dikalikan dengan 65535 nah ini copy paste ke atas yang atas tetap 0 udah selesai nah berarti rumusnya kalau gitu gimana rumusnya berarti rumusnya itu sama dengan kos asli tadi ya ditambah berapa ditambah 1 ditambah 1 kemudian dibagi 2 ya disementara ini dibagi 2 dibagi 2 gini ya dikali berapa 65535 nah itu rumusnya nah ini H nya ini maksudnya ini ya nah ini ya oke nah sehingga di MATLAB kita konversi jadi host untuk tipe bilangan unseen integer 16 bit itu sama dengan host audio underscore s di berapa tadi tambah 1 bagi 2 ya ditambah 1 bagi 2 kemudian dikali berapa 2 2 pangkat tadi kan kita punya end bit ini ya yang 1 nah udah itu rumusnya jadi sebenarnya end bit nya nanti kalau berubah jadi 8 otomatis rumusnya juga berubah ke 255 kalau 16 berarti 65535 sehingga ini nya jangan 16 saya bikin x aja unsigned integer x gitu ya nah udah nah sehingga dengan host ini baru kita bisa melakukan proses penyisipan dengan lsb tadi jadi gak bisa tadi yang kalau misalnya audionya masih dalam rentang min 1 sampai 1 diproses dengan lsb itu gak bisa tapi kalau sudah berupa angka dari 0 sampai 65535 nah itu baru kita bisa melakukan proses penyisipan dengan lsb nah ini berarti kita ganti host win x yang ini juga sama host win x nah tapi belum selesai ya kita baru selesai melakukan proses penyisipan tapi belum mengubah kembali audionya ke dalam double nah sekarang kita konversi kita balikkan konversi lagi ke dalam bentuk semula konversi w audio ke dalam bentuk semula atau double nah konversi audio ke dalam bentuk semula nah kalau konversinya ke dalam bentuk semula berarti gimana rumusnya tinggal dibalik aja kan nah jadi rumusnya apa nih dari sini diubah menjadi min 1 1 dari sini diubah menjadi min 1 1 ini aja dibagi berapa ini bagi berapa 65535 kan ya nah kemudian dikali dikali 2 ini berarti dikali 2 dikali 2 kemudian nah baru yang ini dikurangi 1 ini mirip dengan waktu kita SD belajar rumus konversi dari Fahrenheit ke Celsius Celsius ke Reamur Reamur ke Fahrenheit itu ini kayak gini prosesnya jadi gak usah ngapain rumus cuma konversi-konversi kayak gini gitu contoh ini Reamur itu 0,80 kan ubah ke Fahrenheit Fahrenheit itu berapa 32 2,1,2 ya ini Fahrenheit ya ini Fahrenheit ini Reamur nah bagaimana mengubah Reamur ke Fahrenheit nah kita kembali lagi ke belajar SD ya gak apa-apa ya pertama Reamurnya ini kita normalkan dulu bagi berapa bagi 80 ya nah bagi 80 isap maaf bagi 80 kemudian kali berapa ayo kali berapa nah sekarang nah sekarang yang ini beda 2,1,2 dengan 32 kalau dikurangi berapa ini dikurangi dengan ini 180 nah berarti saya kalikan satunya dengan 180 ya nah supaya sama dengan 32 dengan 1,2 1,2 ditambah berapa ini ditambah 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 nah udah jadi tambah 32 sama sekarang jadi rumusnya apa rumus Fahrenheit dari Reamur itu F sama dengan apa R dibagi berapa 80 gitu ya terus dikali 180 itu kan berarti 2,1,2 kurangi 32 gitu ya terus tambah 32 nah ini rumusnya jadi gak usah ngapalin rumus waktu kecil kan kita ngapalin rumus ini ini gitu ya nah gak usah jadi kita bisa menurunkan rumus sendiri sama dengan yang tadi ini pun proses ini pun sama dengan yang tadi jadi proses konversi dan itu engineering itu di program jadi kalau sudah bikin program harus sudah bisa melakukan hal yang seperti ini karena pasti akan ketemu masalahnya nanti oh ternyata masalahnya SNR-nya kecil ODG-nya kecil ternyata bermula dari pelajaran anak SD gitu jadi anak SD pun sebenarnya kalau dia mengerti ini bisa menyelesaikan program kita kita punya adik masih SD jangan-jangan dia sudah bisa tahu masalahnya apa gitu pak kak itu masalahnya kayak dulu konversi ke apa rehamur masalahnya cuma disitu oh ternyata 3 bulan saya TA itu gak ngerjain itu gara-gara pelajaran mu gitu ya seperti itu nah jadi pelajaran yang sangat mendasar ternyata sangat berakibat fatal juga buat kita ya nah sekarang kita konversi lagi ke dalam bentuk semula nah rumusnya tadi apa tadi rumusnya W audio W audio yang double gitu ya sama dengan W audio dibagi berapa 2 pangkat nbit min 1 ya 2 pangkat nbit min 1 dibagi 655 35 sehingga 0 ke 1 nah terus dikali 2 ya terus dikurangi 1 nah sehingga nanti W audio D inilah yang kita save yang kita save ke file ke apa ke file WAV W audio underscore D kemudian yang dibandingkan kalau variable itu berarti hitung SNR nya berarti antara hitung SNR juga sekarang kita budget jadi file ya jadi filenya nanti itu adalah cuthost .wav dan waudio file berarti ya nah coba kita dengarkan ini yang asli barusan yang asli saya jalankan lagi ini asli nah sekarang ini yang sudah disisipkan saya ulangi ini yang sudah disisipkan ada yang berubah gak dari toling gak gak ya gak 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 kedengeran gak kedenggeran apa bedanya kalau yang sebelumnya kan jauh ya nah kita lihat kalau dalam SNR ODG nya berapa nah segini SNR nya 65 db ODG nya 0,1 ODG ini dia idealnya 0 tapi kalau lebih gak apa-apa karena asal lebihnya jangan lebih dari 1 ya masih diantara 0 sampai 1 gak apa-apa jadi kalau ODG itu gak apa-apa lebih dari 0 karena dia memang punya karakteristik sesuai dengan audionya nah jadi ini sudah ideal ini sudah berhasil berarti kalau sudah begini sudah sudah tenang sudah oke jadi kalau TA nya sudah dapat nilainya ini itu sudah siap dianalisis tinggal diserang bagaimana hasilnya kalau diserang masukin P4 lulus bikin buku lulus nah belum itu nanti ditambahkan lagi disini belum ini baru LSB nanti baru habis itu nanti SS MRI kemudian nanti kalau ada waktu berarti saya akan bahas metode-metode yang nanti sudah saya bagi di TA masing-masing begitu nah plus sinkronisasi mungkin kayaknya selalu TS kayaknya sinkronisasi kompresif sampling dan seterusnya mungkin setelah UTS nah itu ditambahkan disini ya 0 sampai pokoknya di atas min 1 aja yang bagus itu di atas min 1 berarti kalau misalnya dia di atas 0 itu bagus banget lebih bagus dari iya lebih bagus dari gak melebih dari 1 nah sekarang ya tinggal nanti diubah menjadi metode-metode lain ya jadi proses penyisipan ini nanti tinggal di nah berarti sebenarnya metodenya ada disini metodenya ada disebelah sini ya saya berikan tanda seperti ini saya berikan tanda kemudian konversi ini ekstraksinya nah jadi dua jadi cuma dua baris ya jadi pertama embeddingnya itu ada disini ini embeddingnya dan ekstraksinya ada disini ya di penyisipan ini disini proses embeddingnya atau penyisipan proses ekstraksinya ada disini ekstraksinya ada disini tadinya targetnya hari ini sampai spread spectrum ya ternyata enggak selesai tapi ini kalau sudah kalau sudah bikin kayak gini nanti tinggal mengubah ini aja bagian ini yang diubah nah bagiannya yang diubah sama bagian yang disini bagian ekstraksi oh iya yang looping bagaimana nah kalau yang looping tinggal gini aja kalau yang looping itu berarti yang ini karena yang looping juga harus bisa nah kalau looping berarti kita melakukan proses penyisipan berdasarkan berapa bit masukan bit masukannya tadi kan ada di ada di variable apa bitnya itu logo 1D ya nah berarti kita looping sebanyak jumlah bit pada logo 1D jadi 4E sama dengan 1 sampai panjang nah sampai panjang logo 1D nah dan kita lakukan proses proses penyisipan di setiap bit logo 1D ini pada host ya nah baru disini kita gunakan if jika begitu ya if kita lihat lagi ekselnya nah kalau hostnya ganjil kalau hostnya ganjil dan bitnya ganjil sama ya sama if mod host WNTX 2 jika ganjil itu kan berarti modnya 1 ya sama dengan 1 dan bitnya logo 1D I sama dengan 1 ini berarti host WNTX ini juga pakai I nah gini ya jadi kalau misalnya jika bilangannya ganjil jika host ini bilangan ganjil atau modnya 1 dan logonya 1 maka ini yang kita ambil jika bilangan hostnya ganjil dan bitnya 1 maka tidak terjadi perubahan nah jadi sebaiknya kita bikin scriptnya jangan yang tidak terjadi perubahan kita bikin scriptnya yang terjadi perubahan nah yang terjadi perubahan itu berarti kalau hostnya ganjil bitnya genap terjadi perubahan jadi 2 berarti disini bitnya 0 ya bitnya 0 kemudian logonya ganjil logonya ganjil eh maaf hostnya ganjil logonya 0 jadi host ganjil logo 0 maka hasilnya kita taruh ke w audio waudio ya waudio dalam kurung i sama dengan diapain tadi kalau seperti ini kalau hostnya ganjil bit yang disisipkannya 0 berarti diapain nih 3 jadi 2 itu diapain nah dikurangi 1 ya nah berarti waudio sama dengan host winx com i ya dikurangi 1 kemudian kemudian jika nah kita ambil yang lainnya kalau misalnya dia berubah itu kalau misalnya hostnya genap bit yang disisipkannya 1 gitu ya nah berarti hostnya genap itu berarti yang ini saya copy saya aja copy semua disini ya logonya 1 ya logonya 1 kemudian bitnya genap berarti ini nol kan ya nah ini berarti kasusnya hostnya genap logonya ganjil nah ini juga sama tapi ini diapain ditambah 1 ya ditambah 1 selain daripada itu sama jadi waudio i sama dengan host winx i nah udah ini jadi ini dalam looping ini ngerapiin tadi di blok ya di blok ctrl i di blok kayak gini ctrl i itu merapihkan program nah hasilnya nanti ya harusnya sama dengan yang ini hasilnya nah kalau menggunakan looping ini begitu ya coba aja saya matikan ya saya matikan terus saya jalankan lagi ada yang salah ya ada yang salah sebentar dimana salahnya kalau 40 ribu nya ke pinggir ya ini 40 ribu nya ke pinggir jadi waudio nya harus dibuat kayak gini i,1 kolom 1 jadi cuma 1 kolom nah baru sekarang 40 ribu nya ke bawah ke pinggir ke pinggir ke pinggir ke pinggir ini malah SNR nya tinggi sekali ya kalau pakai looping begini malah hasilnya jauh lebih bagus kalau yang ekstraksi juga sama ya kalau ekstraksi kalau pakai looping itu berarti jadi kita looping sepanjang WAudio seperti ini nah kemudian baru kita buat perintah di setiap sampelnya kita lakukan perhitungan sisa ya sisa bilangan dari WAudio nah seperti ini WAudio I oh satu I,1 I,1 nah sama ya INF 0,2015 nah itulah itu dengan looping ya dengan simulasi kalau tadi dengan rumus ini dengan simulasi ya barangkali seperti itu untuk hari ini jadi kita sudah membuat aplikasi audio termahkin dengan LSB untuk pekan depan kita nanti masuk ke ada kuantisasi ya ada spread spektrum ada kode ortogonal ini ini yang mana ini iya betul kalau dalam kurung sini tidak perlu pakai 0,1 cuma yang hasil akhirnya cuma outputnya saja dia pakai 0,1 tapi kalau inputnya tidak perlu sudah otomatis dia mengambil datanya terima kasih ini bernya 1 ya harusnya bernya 0 jangan salah bernya itu paling bagus 0 kenapa jadi 1 coba ya ini harusnya tadi W audio D ya konversi ke bentuk semuanya oh enggak enggak ini W audio biasa salah ini masih salah bernya perasaan tadi sudah benar ya kalau yang script tadi coba kita aktifkan lagi coba yang ini ya ini sudah benar 0 nih tapi yang pakai loopingnya ada yang masih ada salah ya kurang satu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton